Aksi dua orang santri cilik asal Lampung nekat pulang dari pondok pesantren di daerah Rangkas Bitung dengan hanya membawa uang sebesar 6.000 rupiah. Santri cilik ini nekat pulang karena tidak tahan memendam rindu dengan keluarganya. Dua santri cilik yakni Rehan yang masih berusia 10 tahun dan imam 7 tahun yang juga merupakan kakak beradik ini berasal dari kecomatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Keduanya tengah menimba ilmu agama di sebuah pondok pesantren di Rangkas Baitung, Lebak, Banten. Namun keduanya pergi meninggalkan pondok untuk kembali ke rumah lantaran tidak tahan menahan rindu dengan orang tuanya. Aksi nekat kedua bocah ini terungkap setelah salah satu ABK kapal feri, Jemla Nusantara, melihat keduanya tengah kebingungan di atas kapal yang tengah berlayar. Setibanya kapal di pelabuhan Bakohini, petugas kapal feri itu pun kemudian menghantar kedua santri cilik ke kantor KSKP Bakohini untuk meminta bantuan polisi. Menurut salah satu anggota KSKP Bakohini, Bribda Putra Sokasatria, berdasarkan pengakuan kedua anak santri ini, keduanya nekat pulang ke Lampung, berangkat dari Rangkas Baitung menuju pelabuhan Merak dengan menaiki kereta api dan membayar ongkos sebesar 3.000 rupiah. Kemudian Rehan dan Imam menaiki kapal tanpa membeli tiket terlebih dahulu. Saat berada di dalam kapal, keduanya kebingungan, sehingga salah satu pegawai kapal melihat keduanya dan menghampirinya. Setelah kita tanyakan, ternyata memang anak ini, si Imam dengan si Rehan ini memang posisinya di atas kapal juga sudah kebingungan. Karena mereka memang ditanyakan oleh pihak kapal kabur dari pesantren di Rangkas, Banten. Setelah itu, karena memang Pak Andi, orang pihak kapal daerah Jemen Nama Santara, membawa ke KSKP Pelabun Bakohini. Setelah itu, upaya yang kita lakukan, langsung kita awal mulanya, kita tanyakan terlebih dahulu. Atas nama siapa, kampung halamannya di mana, terus alasannya kenapa dia pulang ke Lampung. Kalau pengakuan dari saudara Rehan dan Imam, jadi mereka pulang ke Lampung karena dasar kangen dengan orang tua. Karena mereka dipondokan di Rangkas, jadi mereka ingin pulang karena sudah dua tahun tidak pulang ke Lampung. Bribda Putra Soka Satria bersama Bribka Rio Kusbiantoro kemudian mengantar keduanya ke rumah orang tuanya, yaitu di Desa Weihui, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Suasana haru pun tidak terbendung dan dirasakan oleh Ning Surhani, nenek dari Rehan dan Imam. Menurutnya kedua cucunya itu memang sangat dekat dengan dirinya. Kemudian hari itu lebaran pulang, hari lebaran itu kan, dua minggu di sini di Lampung. Terus itu pulang lagi ke situ, diantar sana lagi sama bapaknya. Gimana perasaan kita, nek, sudah ketemu sama Rehan dan Imam? Alhamdulillah, senang. Gimana kalau dia tidak ketemukan, kalau hilangkan, gimana? Kayaknya mana, enak semua. Enak-enak, enak, enak. Saat ini Rehan dan Imam sudah bahagia dan sudah berkumpul kembali dengan keluarganya di kediamannya di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.